Kamu terlalu terbelenggu dengan apa yang orang katakan tentangmu. Nah ini tuh bisa, kalau yang gue dapet ya tentang persepsi tentang tempat ini. Jadi tempat ini tuh banyak banget persepsi yang orang buat. Yang akhirnya beredar di masyarakat itu kadang suka gak sesuai dengan yang ada disini gitu. Assalamualaikum. Ki. Waalaikumsalam. Ki apa kabar Ki? Tak, tamang. Terima kasih. Kita berempat. Sama siapa? Sui ya? Sui. Sui. Halo. Terkenalkan nama aku Bun Bun. Dibilang Indigo atau apa, ya itu sih terserah ya kalian mau kasih label apa gitu. Atau kalian mau kasih label dukun, kalian mau kasih label perempuan anak jahana, meratu ilmu hitam. Itu terserah kalian lah gitu kalian mau kasih label apa. Perkenalkan nama gue Thomas. Thomas Kurniawan, tapi dikenalnya dengan nama Tomku. Gue seorang kreatif desainer. Tapi di tim ini gue sebagai spirit illustrator. Kita mau mulai dimana Bun? Dari Manayo. Yang punya kawasan. Dari bawah. Emang bisa ke bawah lagi? Ini takutnya becek sih, Kak. Gue mau nanya deh, ini sebenarnya tempat apa sih? Sebenarnya tempat apa sih sebenarnya? Ini tempatnya dulunya adalah seperti bioskop gitu, Kak. Oh, bioskopnya gitu ya? Iya, iya. Diputer, buat ada puter film gitu? Iya. Terus dari cerita mitosnya sendiri, disini ada apa? Menurut ceritanya disini biasanya di pojok sana tuh. Ya, tadi ada bolong. Ini? Banyak anak-anak sih, Kak. Di pojok sana. Sini ya? Iya. Sama biasanya orang-orang kalau kesini tuh mereka pada uji nyali atau meditasi gitu. Buat meditasi. Karena tempatnya kan tertutup sunyi juga gitu. Iya, benar. Ini kan di bawahnya ada airnya gitu? Iya. Banyak rembesan yang di atas, Kak. Oh, iya. Soalnya udah bocor-bocor gitu ya, bolong-bolong. Apalagi sekarang kan musimnya musim hujan, Kak. Dan takutnya pun di atas ada ular gitu kan takutnya jatuh ke bawah gitu. Iya, benar. Sarang ular banget ya. Iya. Kita mau pindah? Mau jalan ke rumah? Boleh. Sana. Kati-hati ada yang bolong. Ada yang bolong. Ya, awas, Kak. Ada yang bolong. Ya, kati-hati. Biasanya disini ada sih kayak sisa-sisa lilin-lilin gitu sih, Kak. Oh, buat tayang bekas uji nyali ya? Iya. Betul, ini kan screen-nya nih. Screen-nya. Nah, ini ruangan proyektornya yang lagi dieksplore sama tim pertama. Nah, kita tim kedua, kita eksplore ruangan ini. Yang di bawah. Nah, Tomku ada lihat yang lain nggak selain yang disebutin tadi? Yang tadi di luar sih. Yang? Yang si hitam. Iya. Yang hitam masih kayak, Kak, ngikutin bagaimana itu? Oh, ini ada ruangan lagi ya? Iya, dari sini. Itu kayak itu eksiknya. Iya, ke bawah. Tapi sih biasanya ada monyet sih, Kak. Di sini? Model, Kak, ya. Oh, monyet liar gitu ya. Tapi kalau tadi ya, kalau gue sih lihat di atas sini nih. Di atas sini, tapi tadi dari sore mulai ya, di atas sini tuh udah banyak. Banyak yang, kalau yang kita bilang kunti Spider-Man. Iya, iya. Yang merayap-merayap di atas nih banyak. Tapi sebenarnya di sini itu, terakhir kali gue ke sini itu, gue ngeliat di sini itu, di area ini nih. Khususnya nih. Ada uler ya? Ada uler. Lingkar gede gitu ya? Iya. Nah, udah dapet visualnya, Tengku? Dapet. Mau digambar sekarang nggak? Kita coret-coret ya? Iya, coba. Salah satunya kan yang waktu pertama itu, kita ketemu sama, aku bilangnya Paisucen. Siluman ular putih gitu. Posisinya sih masih sama. Nah, di area bioskop itu ada yang bagian paling bawah. Cuman kita nggak bisa ke bawah, karena itu kan udah banyak air ya. Rembesan dari atas, atapnya kan udah pada bolong-bolong. Nah, posisinya dia tuh masih sama di situ juga gitu kemarin. Yang gue liat sih, ini bener-bener kayak segede ininya nih. Jadi dia melingkar gini, ya. Dia melingkar. Melingkar di sini gitu. Ada badan nih kan, tapi ada badan orang kan? Ada, ada badannya. Cuman dia warnanya putih. Nggak pake baju kan tadi? Nggak, atasnya nggak pake baju. Kayak gini nggak sih, kak? Persilangan gitu kan? Benar. Kayak gitu. Jadi, badannya itu uler. Tapi mukanya emang nggak tau cantik ya? Atasnya cantik. Cantik ya nih, mukanya cantik banget. Beda sama yang waktu itu mungkin temen-temen lihat di Kampung Gajah. Pas lagi episode kita pergi ke Bandung ya. Ada cewek, tapi dan ulernya itu warnanya putih. Uler putih. Dia nggak pake baju, bener-bener warnanya kulitnya satu doang. Nggak ada, maksudnya. Nggak yang kayak kulit manusia tiba-tiba jadi uler gitu. Tapi ini bener-bener dari mukanya sampai ke badan uler itu semuanya warna putih. Putihnya itu putih kayak pearl, mutiara gitu. Jadi ada efeknya tuh ada kayak biru-birunya muda gitu. Terus ada kayak pinknya. Jadi kayak ada, apa ya? Jadi kayak unicorn skin gitu. Mukanya kayak oriental gitu ya. Kayak seolah-olah dia sipit gitu. Tapi ternyata, bukankah dia oriental. Tapi karena dia itu matanya semuanya full hitam. Jadi kayak, jadi keliatannya kayak sipit gitu. Padahal matanya warna hitam semua gitu. Dan dia rambutnya ada kayak di kuncir satu gitu. Itu kira-kira kayak gini nih. Terus entah kenapa, tapi gue disini ngerasa gininya. Apa, energinya nggak nyeremin kayak gini ya? Nggak, nggak. Ini justru termasuk levelannya positif. Iya, positif. Makanya jadi kita juga nggak ada rasa kayak takut. Atau rasa... Kayak nyaman-nyaman aja gitu. Nggak ada terintimidasi kayak, Aduh pengen keluar dari sini. Iya, terus kayak kita juga nggak ngerasa enak. Atau apa, biasanya kan kalau yang energinya negatif dan energinya gede banget. Itu biasanya salah satu dari kita bisa pasti langsung muaw. Bener, pusing. Tapi kalau ini kan enggak ya. Mungkin nggak sih karena vibes yang di depan. Di depan kan ada tempat suci juga. Oh, bisa juga sih. Yang di pohon yang di depan tadi. Yang itu juga. Itu kayak ada Dewi ya kayaknya. Ada, ada. Iya, itu kayak ada Dewi. Mau buka kartu dulu aja nggak? Boleh, boleh. Kita buka kartu dulu aja. Mau lu yang kocok? Ini tolong dijelaskan. Mungkin bagi para penonton yang belum tahu. Ini adalah kartu Oracle berisi spirit-spirit yang ada di Indonesia. Ini karya Billy Christian featuring Tomku. Kolaborasi Tomku sama Billy Christian. Kalau kalian mau punya kartu ini, kalian bisa PO sama Billy Christian atau bisa langsung lewat Tomku. DM ke Instagram aja gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Mau bun-bun? Mau coba? Apa kamu mau coba? Boleh. Nggak apa-apa. Nah, ini anaknya dikasih. Iya, anaknya dikasih ke Tomku. Biasanya ntar dia ada keluar satu. Tapi kamu harus tanya ya. Maksudnya kamu lagi mau nanya. Ada pertanyaan. Pertanyaan apa nih tentang di sini? Atau ada pesan atau cerita dari tempat ini? Nanti kita interpret. Atau kamu mau ambil satu yang mana? Dia ambil aja satu. Terserah dari tengah dari mana? Oke. Kartunya tolong dikasih lihat ke kamera. Kartunya ini adalah persepsi. Di sini pocong merah. Tapi bukan berarti di sini masuk ke pocong merah ya. Tapi di sini ngomongin tentang persepsi. Kamu terlalu terbelenggu dengan apa yang orang katakan tentangmu. Nah, ini tuh bisa kalau yang gue dapet ya tentang persepsi tentang tempat ini. Jadi tempat ini tuh banyak banget persepsi yang orang buat. Yang akhirnya beredar di masyarakat itu kadang suka gak sesuai dengan yang ada di sini gitu. Kadang jadinya yang banyak diomongin tuh tentang yang negatif-negatif gitu. Padahal ternyata ada sisi lain, ada cerita lain persepsi dari tempat ini gitu. Di balik itu semua. Tapi sebenarnya bisa juga kebalikannya juga. Ada hal-hal yang bahkan yang ternyata yang gak terkuak yang memang jadi rahasia di sini gitu. Jadi tergantung persepsi kitanya sih. Persepsi kita datang ke sini mau ngapain gitu. Kita sebagai ke sini mau. Mungkin kan kayak yang tadi kamu bilang kan di sini suka ada yang buat meditasi lah. Atau ada apa. Jadi kayak setiap kali orang datang ke sini dengan maksud yang berbeda. Dapet persepsinya juga beda di sini. Gimana bun-bun? Lebih ke tujuan kita ke sini tuh apa sih? Iya. Coba tarik satu lagi. Keluarnya. Keberuntungan. Botol manci atau keberuntungan. Keberuntungan selalu menghampiri namun kehadirannya tak selalu disadari. Seperti yang tadi diceritakan. Ada bekas lilin, ada bekas segala macam di sini ya. Berarti tandanya mungkin ada beberapa orang yang datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Jadi manusia tuh selalu banyak salah gitu. Kalau memang mau cari keberuntungan, mau cari rejeki, itu bukan ke tempat kayak gini. Tadi menyambuh ke yang pertama sih tentang persepsi juga. Tentang persepsi, jadi bukan ke tempat yang kayak gini. Jadi sebenarnya keberuntungan itu ya bukan sebenarnya kadang, kan dia bilang keberuntungan itu kadang tidak kita sadari juga gitu. Jadi bahkan sebenarnya hal-hal kecil yang kita alami, misalnya kayak kita terlewat, misalnya kayak tiba-tiba, misalnya kita keselok gitu ya lagi makan gitu. Tapi akhirnya, itu sebenarnya keberuntungan gitu. Kita nggak kena masalah gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil itu banyak sebenarnya keberuntungan. Cuman kitanya nggak sadar gitu. Iya, salah satunya juga mungkin kayak gini ya. Kalau kita punya teman yang baik, yang bisa nerima diri kita apa adanya, itu kan kita termasuk beruntung gitu kan. Karena kan nggak semua orang bisa nerima diri kita apa adanya. Kayaknya mendingan tarik satu kartu lagi coba. Yang terakhir. Yang terakhir. Keluarnya adalah... Wow, kartunya bagus banget yang keluar disini tadi. Naga. Naga. Ini naga sebenarnya bisa nge-represent tentang ini sih, uler sih. Kalau dari ini ya. Disini ngomongnya tentang kebijakan. Kebijakanmu yang akan membuatmu hidup lebih lama dan berkelimpahan. Wah ini nyambung semua nih tiga kartu nih. Jadi kayak sebuah pesan sih. Iya, jadi... Tentang persepsi, tentang keberuntungan, dan kebijakan. Iya, jadi kan kartunya ini ada tiga ya. Yang pertama keluar itu kocong merah, terus botol manci, yang ketiga itu kartunya naga. Nah, bagi teman-teman yang pengen beli kartunya, Jadi kartu ini bukan cuma dipakai buat penelusuran aja. Tapi daily reading juga bisa. Terus kalau misalnya ada yang bilang, Apakah harus belajar untuk bisa pakai kartu ini? Nggak juga. Buat pemula juga bisa. Contohnya dia. Belum pernah kan pakai kartu ini tuh. Tapi kan sudah bisa gitu loh. Jadi simpel sih ini. Karena kan ini oracle ya. Dan oracle itu lebih simpel daripada kartu tarot yang harus kita belajar simbol-simbolnya. Kayak gitu sih. Yang penting intuisi aja sih. Iya. Oke. Baiklah, kita kembalikan. Oh ini dia. Boleh dimasukin. Ini aku kembalikan sui-nya. Oh iya. Aku masukin dulu. Masukin dulu. Abis itu kita gambar ya. Ya, abis itu Tomku gambar. Kita coba gambar ya. Gemes. Ini bisa dijelasin nggak sih Anda? Iya. Ini termasuk jenisnya. Jenis apa gitu bonekanya? Ini lebih ke look tap, Kak. Look tap? Iya. Kalau look tap itu apa ya? Look tap itu boneka arwah. Yang berasal dari Thailand. Iya, dari Thailand. Tapi itu dari Thailand. Iya, sosoknya dari Thailand. Karena yang membedakan sama boneka arwah biasanya itu, yang look tap itu dia ada tattoo-nya, Kak. Ini dari tattoo-nya. Jadi di badannya, di badannya dia ada ini ya. Ada, kalau kita bilangnya raja. Iya, raja. Dan raja ini yang buat juga bukan sembarangan. Orang ngeraja. Tapi biksu-biksu yang di Thailand yang buat. Ini tiba-tiba kayak ada yang mau ngomong belum. Mau masuk? Bukan ke gue sih. Ke siapa? Nggak tau, tapi ke kopi gue. Nggak. Lo sih, Aki mau ngomong nggak tuh? Bukan ke gue ya. Ah, chok. selamat menikmati 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 selamat menikmati